Selamat sore Pak Tony Adam Terkait dengan maha karya temuan Pak Tony Adam mengenai Alat tangkap ikan tanpa budidaya dan ikan datang sendiri Begitu juga dengan kapal yang tidak akan bisa tergelam Boleh sedikit penjelasannya Pak Tony Adam Ya siap secara singkat ingin saya sampaikan bahwa sebuah teknologi terbaru Yang insya Allah di abad ini Yaitu sebuah teknologi yang dapat menghadirkan ikan ke tepi pantai Tanpa mengenal musim dan alat tangkap Di dalamnya terkait dengan 8-12 usaha Sehingga sangat-sangat dibutuhkan untuk penerapannya Sesuai dengan judul dan sesuai dengan potensi alam yang kita miliki Yang kita miliki Jadi ini dapat saya sampaikan Yang kiranya dapat siapapun bisa mengelola ini Dan mengundang kami untuk menyampaikan hal yang lebih tepat lagi Yang kedua Tentang kapal Kapal pada umumnya kalau bocor atau lubang itu tenggelam Tetapi Hasil penelitian dan pengujian saya Unit kapal ini bocor atau lubang tetap aman dapat mengembut badai Dan berbagai bencana yang sering terjadi terhadap jenis kapal apapun Dengan teknologi ini kapal akan tetap mengakung Jadi singkat saja yang dapat saya sampaikan Saya ingin dipertemukan oleh yang mau memberi dukungan Demi untuk mengisi Kasus internasional yaitu COVID-19 Yang telah melanda dunia Dan untuk kebangkitan Perekonomian NKRI Saya siap Secara sederhana ini Pak Tony Adam Untuk penangkapan ikan sendiri Apalagi yang Bapak bilang bisa ikan itu berkumpul Tanpa harus digiring ya Bagaimana itu Pak? Jadi teknologi ini Hanya sentuhan dengan tangan-tangan ringan Maka ikan datang ke tepi pantai Itu satu Tanpa perlu mengenal musim Maupun perlu alat tangkap Ini Dari judul kita sudah bisa Mengetahui bagaimana bentuknya Potensi yang ada di Indonesia Sangat-sangat besar Kita bisa mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara Dan hal itu sendiri sudah pernah dipraktikkan di mana itu Pak Tony Adam Secara sederhana Jadi hasil penelitian dan penujian Yang sudah pernah dilakukan Terjadi di Minahasa Utara pada beberapa tahun yang lalu Dan sekarang sudah dikembangkan secara Teoritis dalam bentuk disertasi Terima kasih Pak Tony Adam Terima kasih telah menonton